Bismillahirrahmanirrahim Oke, membaca Al-Quran tentu memiliki aturan-aturan yang harus kita terapkan ketika kita membacanya sehingga cara bacanya benar, kemudian terdengar bagus ya. Jadi Al-Quran tidak bisa dibaca sembarang tetapi memiliki kaedah-kaedah. Kaedah-kaedah ini kemudian menjadi satu disiplin ilmu yang namanya ilmu tajwid. Oke, kita kemarin telah membahas tentang huruf-huruf idhar, yaitu huruf A, H, H, A, G, dan H. Nah, apabila non-mati atau tanggwin bertemu dengan huruf-huruf tersebut, maka harus dibaca dengan idhar atau jelas. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang ilmu tajwid, di mana kita akan membahas tentang hukum nun-mati dan tanggwin bertemu dengan huruf ikhlab, kemudian idham, dan ikhfat. Jadi ini kita akan pelajari pada kesempatan kali ini. Oke, kita langsung saja masuk ke materi. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari hukum nun-mati dan tanggwin bertemu dengan huruf ikhlab, idham, dan ikhfat. Kita lihat selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, ini hukum nun-mati dan tanggwin. Jika nun-mati atau tanggwin bertemu dengan satu ikhlab, hurufnya bak. Kemudian dengan apa lagi? Dengan idham bi-gunah. Hurufnya ya non-mim-wau. Kemudian idham bi-la-gunah. Hurufnya lam dan ra. Keempat, ikhfat. Hurufnya ta, sa, jim, dal, dhal, za, sa, sha, sa, da, ta, la, fa, ka, dan ka. Semuanya huruf ikhfat ada lima belas. Jadi, ini huruf yang paling banyak dalam, dalam, apa namanya, hukum tajwid, dalam ilmu tajwid. Yaitu, hukum bacaan ikhfat ada lima belas. Jadi, selebihnya, selain daripada lima belas ini, kemudian dibagi menjadi, ada di idham, ada di ikhlab, dan ada di ikhfat. Oke, kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Oke, yang pertama. Yang pertama adalah, hukum nunmati atau tanwin bertemu dengan huruf ikhlab. Nah, yang pertama, ikhlab itu apa? Iklab itu kolaba. Kolaba itu membalik, ya, membalik atau menukar. Ya, hurufnya hanya ada satu, yaitu huruf ba. Bagaimana kita membaca ikhlab yang pengertiannya tadi atau membalik atau menukar, ya, yaitu, contoh bacaannya, tanwin bertemu dengan bak di sini, misalkan, hillum bihadal balada. Maka, tanwin tadi, bacaan lam tadi itu, dibalik juga menjadi bak, hillum, ya, hillum bihadal balada. Jadi, masuk ke baknya dia. Ya, jadi, dibalik, hillum bihadal balada. Ya, jadi, nunmati bertemu atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Misalkan yang lain, contohnya, nunmati bertemu dengan bak. Mim ba'adi. Jadi, bacaan nun tadi itu kemudian terbalik menjadi bak. Sehingga terbaca mim, ya. Mim ba'adi. Padahal tulisannya itu mim nun ba. Ya, mim ba'adi. Oke, itu yang pertama, ikhlab. Kemudian, kemudian ilham. Ilham itu ada beberapa macam. Ada dua macam, ya. Ada idram bihunnah, dan idram bila gunnah. Jadi, ada dua macam, ingat. Jika ada pertanyaan, idram ada berapa? Idram ada dua macam. Idram bihunnah, dan idram, idram bila gunnah. Omat maaf, ini bukan idram bila gunnah. Tapi, ini idram bihunnah. Ya, ini idram bihunnah. Tapi, ini salah tulis. Bukan, bukan bila gunnah. Tapi, ini bihunnah. Kenapa? Karena dia masuk dengan dengung. Ya, kalau bila gunnah tanpa dengung. Jadi, masuknya dengan mendengung. Hurufnya ada empat. Ya, ia, nun, mim, dan waw. Ia, contoh. Ya, baca niya. Bagaimana maksudnya dengan mendengung? Cara membacanya, nun mati bertemu dengan iya. Misalkan, mayu minu. Itu kan mendengung. Mayu minu. Tidak boleh dibaca jelas. Contoh bacanya, man yu minu. Itu kan dibaca jelas. Tetapi, idram bihunnah. Yang hurufnya ada empat. Ya, nun, mim, waw. Apa? Yang hurufnya ada empat ini. Ya, nun, mim, waw. Harus dibaca dengan dengung. Mayu minu. Coba ikuti. Mayu minu. Nah, kemudian yang kedua. Nun mati atau tanuin bertemu dengan huruf non. Maka dibaca dengung juga. Ini dikatakan dalam bihunah juga. Min ni'matin. Min. Nah, itu kan mendengung itu ya. Min ni'matin. Ya. Min ni'matin. Oke. Contoh yang ketiga, huruf mim. Ya. Min maruqadina. Ya. Min maruqadina. Oke. Nun mati bertemu dengan tanuin. Coba lihat perhatikan yang digaris bawahi. Min maruqadina. Nah, kemudian yang bertemu dengan huruf waw. Wa nafsiu wa ma sawwaha. Wa nafsiu. Ya, tanuin. Wa nafsiu. Ya. Atau kasrotain di bawah dua kasro itu. Wa nafsiu wa ma sawwaha. Nah, maka ini dibaca dengan mendengung. May yu'minu min ni'matin min maruqadina wa nafsiu wa ma sawwaha. Nah, maka kalau dibaca dengung ini, maka namanya idram bilagun. Eh, maaf. Eh, bukan idram bilagun ya. Idram bihunnah. Ya, idram bihunnah. Nah, jadi, apa? Jadi, ingat hurufnya. Ya, nun, mim, waw. Oke, selanjutnya. Baru idram bilagunnah. Nah, ini yang idram bilagunnah. Idram bilagunnah, yaitu masuk tanpa mendengung. Kebalikan dari idram bilagunnah yang sebelumnya. Disebut idram bilagunnah, yaitu apabila nunsukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro. Ini hurufnya lam dan ro. Contohnya yang lam. Contohnya yang lam. Jadi, tidak mendengung. Ma lallubada. Ya. Ma lallubada. Oke. Kemudian, yang ro. Mirrasul. Mirrasul. Ya. Mirrasul. Jadi, dia tanpa mendengung. Jadi, kalau ada nunmati atau tanwin. Bertemu dengan huruf lam dan ro. Maka dibaca tidak mendengung. Yang disebut dengan bilagunnah. Ya. Memasukkan tanpa mendengung. Idram itu artinya memasukkan. Nanti ada yang memasukkan dengan mendengung. Yang disebut dengan idram bilagunnah. Ada yang memasukkan tanpa mendengung. Yaitu idram bilagunnah. Kemudian berikutnya, ikhfa. Ikhfa artinya samar-samar. Ya. Ikhfa artinya samar. Yaitu, apabila nunsukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfa. Huruf-huruf ikhfa adalah. Yang 15 tadi kita baca. Sa, jah, da, da, za, sa, sya, sa, do, to, lo, fa, qo, ka. Nah, di sini ada contoh-contoh. Hanya ada 6 contoh saja. Nanti selebihnya kalian silahkan mencari. Contoh yang huruf dal. Jadi dia agak samar Nunmati bertemu dengan dal Nunmati bertemu dengan za Nunmati atau tanwi bertemu dengan ka Kemudian Contohnya Nanti ada lanjutannya Tanwin bertemu dengan fa Kemudian yang dal Tanwin Itu kan mendengung Menyemarkan antara minnya dan zalnya Kemudian Maaf Bukan yang bukan ini Tanwinnya Nunmati bukan dengan Nun Bukan Nunmati bertemu dengan Nun Min Ni'matin tujaza Ni'matin tujaza Jadi yang disini yang dimaksud itu Yang digarisbawahi Yang ta Tanwin Bertemu dengan ta Yang min Bukan yang bukan Nunmertemu dengan Nunmertemu dengan Ni'matin tujaza Nah itulah Hukum seputar Nunmati bertemu dengan Iklab, Idram, dan Ikhfa Nah ini hanya ada 6 contoh Daripada huruf Ikhfa Selebihnya Ya nanti silahkan kalian sambil Membaca Al-Quran Sambil diperhatikan Oke Itu saja Yang bisa Bapak sampaikan Yang bisa saya sampaikan Pada kesempatan ini Mudah-mudahan bermanfaat Semakin baik Bacaan Quran kita Terima kasih Atas perhatiannya Nanti tugas kalian Adalah mencatat Contoh-contoh Yang huruf-huruf Dan contoh-contoh Yang Bapak tulis Di dalam Yang Bapak tulis